Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sehari setelah mengalahkan Brunei, tim Nas Indonesia U19 langsung mengelar latihan sebagai persiapan melawan Thailand. Dan sesi latihan tim U19 berlangsung di lapangan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada selasa siang. Dalam latihan kali ini, pelatih Sintayong memfokuskan kepada pemulihan fisik pemain yang baru saja mengalahkan Brunei Darussalam pada Senin malam. Penyerang Hoki Charaka mengatakan Sintayong mengingatkan kepada setiap pemain agar memuas padai Thailand yang merupakan tim kuat di Asia Tenggara. Para pemain pun diminta fokus dalam berlatih demi tampil baik menghadapi Thailand yang berlangsung pada Rabu besok di Stadion Patriot Chandra Baga. Alhamdulillah, sangat bersyukur. Terus apalagi kita bisa menghentik kemenangan saat besar, lawan Brunei. Tapi kita sudah melupakan itu semua, kita sudah mulai fokus untuk besok melantai. Cuma ini sih, cuma suruh cari banyak ruang aja di belakang. Artinya nggak ada target gue dari Kosintayong? Tidak.